Israel disebut-sebut akan mulai serangannya ke Lebanon pada akhir bulan Juli 2024 ini. Seorang sumber diplomatik yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, serangan Israel ini tak akan terjadi bila Hezbollah menahan serangannya. Dilansir yet melalui surat kabar Jerman, Bild, Hezbollah disebut tidak bermaksud untuk menghentikan serangannya terhadap Israel sampai perang di Gaza berakhir. Hezbollah mulai menyerang Israel segera setelah pembantaian Hamas pada 7 Oktober dan telah meluncurkan roket, rudal, dan pesawat nirawak ke Galilea, hingga membuat ribuan warga Israel dievakuasi dari rumah mereka. Pasukan pertahanan Israel menyerang target-target Hezbollah di Lebanon Selatan dan lebih jauh ke pedalaman, tetapi belum mencegah serangan lebih lanjut dari kelompok tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken mengatakan, Israel telah kehilangan kedaulatan di wilayah utara akibat serangan Hezbollah. Ia berbicara tentang hampir 60 ribu warga Israel dari komunitas perbatasan utara tidak dapat kembali ke rumah dan wilayah tersebut sebagian besar masih kosong. Kekhawatiran internasional tetap tinggi bahwa kekerasan lintas perbatasan selama hampir 9 bulan akan meningkat menjadi perang Lebanon ketiga. Blinken mengatakan bahwa ada momentum yang mengarah pada perang yang lebih besar antara Hezbollah dan Nideev. Tetapi, secara paradoks, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin melihat perang yang lebih besar terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!